Apa sih mentaliti orang Malaysia itu? Ya menurut saya mentaliti daripada rakyat Malaysia itu sudah cukup tangguh ya dan sudah teruji juga dalam menghadapi cabaran kehidupan ini dari sebelum mereka merdeka hingga setelah mereka merdeka mereka sudah menghadapi jatuh bangun perjuangan hingga mencapai kemajuan Menurut kamu apa faktor yang menyebabkan kerajaan Malaysia berjayaan dalam menangani wabak COVID-19 ini? Menurut saya faktor keberhasilan daripada kerajaan Malaysia itu dalam mengendalikan penyebaran wabak virus COVID-19 ini tak lepas daripada mentaliti rakyat Malaysia itu sendiri dalam menghadapi setiap cabaran dan perubahan zaman juga sih Lantas menurut kamu kenapa itu mentaliti rakyat Malaysia bisa jadi faktor penentu kejayaan penanganan wabak COVID-19 ini? Mentaliti rakyat Malaysia menjadi faktor itu karena mereka itu memiliki mentaliti yang cukup dewasa ya terlihat dari sikapnya yang tidak egois dan lebih mementingkan kepentingan bersama daripada rakyat Malaysia itu sendiri dalam mentaati peraturan dan arahan daripada kerajaan Malaysia itu sendiri karena kalau rakyatnya tidak patuh sangat sulit untuk bisa mengendalikan wabah itu sendiri jadi harus disertai dengan kedistipinan daripada rakyat Malaysia itu sendiri dengan cara mentaati protokol kesehatan dan ya ikuti arahan pemerintah Malaysia dalam kebijakan lockdown PKP Selain daripada mentaliti sikap dewasa tadi yang bikin Malaysia berjaya menangani COVID-19, apalagi menurut kamu? Menurut saya ada juga mentaliti daripada cara mereka berpikir dan bersikap bersikap dengan penuh keberanian dan terukur juga ya lalu ada percaya diri dan rasa optimisme yang cukup baik daripada rakyat Malaysia itu sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini terlihat juga dari cara mereka menentukan pilihan penuh kesadaran dari diri mereka sendiri antara skala ekonomi dan skala kesehatan dengan segala resiko yang harus dihadapi tentunya dan diterima dengan lapang dada Tolong menjelaskan lagi tentang itu tadi skala prioritas apa itu kesehatan dan ekonomi rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19 ini Ketika pilihan mereka, ketika mereka menentukan lebih memilih skala prioritas kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat Malaysia itu sendiri telah diputuskan sebagai prioritas utama daripada skala ekonomi itu sendiri maka tidak ada lagi kebimbangan dan dilematis antara kekurangan atau kehilangan pendapatan akibat COVID-19 ini sebab kesehatan dan nyawa daripada rakyat Malaysia itu sendiri jauh lebih penting ketimbang pertumbuhan ekonomi dan ya banyaknya simpanan di bank menurut kamu apakah skala prioritas di bidang kesehatan itu sudah tepat yang diambil oleh Malaysia mengingat di banyak negara masih terjadi suatu hal yang dilematis antara ekonomi kesehatan, ekonomi kesehatan akhirnya mereka terjebak dengan paradigma yang kebingungan itu apapun yang diambil lockdown ataupun tidak lockdown karena pertimbangan ekonomi ujung-ujungnya juga tetap pertumbuhan ekonomi tetap pada turun kan menurut pendapat kamu bagaimana itu di Malaysia? ya tentu masih kita dapati di beberapa negara yaitu dilematis antara kesehatan dan ekonomi atau antara keselamatan dan ya keuangan namun dalam pandangan ajaran Islam itu sendiri yang mana Islam merupakan agama yang diakui dan mayoritas dalam negara Malaysia dalam Islam itu sendiri keselamatan nyawa itu adalah yang sangat amat penting ya dan jauh lebih utama ketimbang apapun karena dalam Islam itu sendiri Islam itu sangat memuliakan sesatu nyawa ya di sisi Allah hilangnya nyawa seseorang manusia lebih besar perkaranya daripada hilangnya harta yang ada di dunia ini oke terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati